Perusahaan listrik negara PLN membantah memotong gaji pegawai untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak padamnya listrik pada 4 Agustus lalu. PLN menyatakan kompensasi akan diambil dari bonus pegawai. Direktur Strategi 1 PLN Joko Raharjo Abumanan menegaskan PLN tidak akan memotong gaji pegawai untuk memberikan kompensasi kepada pelanggan. Kompensasi akan diambil dari bonus karyawan berdasarkan prestasi per semester. Bonus para direksi juga akan dipangkas untuk kompensasi. Joko mengatakan karyawan PLN memiliki 2 sumber pendapatan gaji pokok dari bonus berdasarkan indeks prestasi pegawai. Jadi gini, patroli itu adalah Joko, itu PLN, ini supaya jelas ya, jadi tidak ada potong-memotong karena gaji PLN itu ada namanya person-person pribadi itu akan jalan sesuai dengan dia lomba kerja, kemudian setiap 6 bulan agar dihitung indeks prestasinya. Prestasinya akan terkoreksi karena pencapaian di dalam suatu kurun waktu tidak tercapai. Jadi tidak dipotong, itu akan selaku otomatis berdampak. Semua, termasuk juga direksi juga saya pikir sama kewajiban itunya. Terima kasih.